Legenda Bulat Sabit Seri 7 Pendekar Harum Jilid 10 Seperti mimpi musim semi yang tak berferbekas ini adalah sebuah kapal bertiang tiga yang bentuknya indah, layar yang putih bersih, badan kapal yang panjang, dan bahan kayu yang kuat dan berkilau. Mendatangkan semacam perasaan, mantap, cepat, dan mewah bagi orang yang memandangnya. Sinar matahari nan cerah, air laut nan biru, burung-burung camar terbang dengan ringannya di antara tiang-tiang kapal, pantai laut nun jauh hanya tersisa bayangan yang samar-samar, dari kabin kapal sering terdengar bunyi tertawa nan merdu dari gadis-gadis. Ini adalah dunia milik dia, dan tidak akan ada tamu-tamu yang tidak disukainya. Ia telah kembali, sedang berbaring di geladak dengan nikmatnya, dan sedang minum arak anggur yang telah didinginkan oleh air laut. Hanya sayangnya kereta tiba-tiba berhenti pada saat itu, dan ia terjaga dari mimpinya. Culiuk siang menghela nafas panjang, lalu duduk dengan malas-malasan. Di luar jendela kereta masih gelap gulita, masih lama dari waktu fajar menyingsing. Mengapa tiba-tiba kereta ini berhenti? Apakah di depannya telah terjadi sesuatu? Culiuk siang sudah merasa ada hal yang tidak beres, dan tiba-tiba pintu dibuka dari luar, lalu tampaklah seorang laki-laki hitam dan tinggi berdiri di luar pintu, bagian atas tubuhnya telanjang, kepalanya botak, di pelinga kirinya tergantung anting-anting emas reng berkilauan, daging dan ototnya banyak yang menonjol keluar, di dada hitamnya ada tato bergambar beruang abu-abu yang berdiri bagaikan manusia. Ketika daging tubuh laki-laki itu bergerak-gerak, tato beruang itu kelihatannya bergaya mau menerkam. Tengah malam yang gelap, dan di tempat liar di luar kota yang sepi lagi, tiba-tiba melihat seorang laki-laki yang kelihatannya galak dan garang seperti ini, betul-betul bukan hal yang mengasyikan. Ciu Liu Xi yang berkata seraya menghela nafas, Hei, apa maksud ini? Jika launya liku kecil sedikit, bukankah akan mati ketakutan karena kau laki-laki itu tidak bersuara, hanya mendelikan sepasang nece besarnya? Ciu Liu Xi yang terpaksa bertanya, apakah kamu datang untuk mencari kau laki-laki itu menganggukan kepalanya, tapi tetap saja tak bersuara? Kamu tahu aku siapa? Untuk apa mencari ku Ciu Liu Xi yang bertanya lagi? Bolehkah buka mulutmu untuk berkata-kata mendadak laki-laki itu membuka mulut dan bersenyum padanya, ketika buka mulutnya, kelihatan gigi-gigi putihnya seperti gigi-gigi binatang, seolah-olah mau menelan Ciu Liu Xi yang bersama dengan kulit dan tulangnya. Ciu Liu Xi yang menjadi terperanjat, tapi bukan karena rupanya yang menakutkan itu. Sekalipun dia sungguh-sungguh mau makan orang, Ciu Liu Xi yang juga bukanlah orang yang bisa dimakan dengan begitu mudah. Terperanjatnya Ciu Liu Xi yang, karena tiba-tiba ia mengetahui bahwa di dalam mulut laki-laki itu kurang satu benda. Satu benda yang paling tidak bisa kurang. Ternyata di dalam mulut laki-laki itu hanya ada gigi-gigi, tapi tidak ada lidah. Lidahnya ternyata telah dikerat orang dari akarnya. Ciu Liu Xi yang berkata sambil tersenyum masam, Kakak, kamu tidak bisa berkata-kata, aku juga tidak mengerti kamu mau melakukan apa. Lalu bagaimana laki-laki itu membuka mulut dan tersenyum lagi, sepertinya tidak berniat jahat padanya, dan sepertinya berusaha menunjukkan tanda-tanda persahabatan, namun tiba-tiba menjulurkan sepasang tangan yang lebih besar dari kaki beruang itu untuk mencengkeram Ciu Liu Xi yang ternyata laki-laki yang badannya kekar ini juga punya otak yang tidak sederhana, ternyata ia juga bisa pakai tipuan. Namun tentu saja ia tidak akan berhasil, tipuan kecil ini bagaimana mungkin dapat mengelabdoi Ciu Liu Xi yang yang luar biasa cerdiknya. Sekalipun tangannya lebih besar 10 kali lipat, juga tidak akan bisa menyentuh Ciu Liu Xi yang. Sekalipun ada 10 pasang tangan yang sebesar ini untuk menangkapnya, ia pun akan dengan mudah dan santai meloloskan diri. Tapi yang tidak diduga adalah pendekar harum yang memiliki ilmu meringankan tubuh nomor satu di dunia ini ternyata bisa tertangkap dalam satu gebrakan saja. Sepasang tangan ini seperti tangannya si iblis yang jahat. Siapapun bisa tertangkap dan tak bisa lolos. Di dalam rimba ada sebuah danau kecil, di pinggir danau ada sebuah pavilion, di dalamnya ada cahaya lampu dan orang. Orang ini ternyata adalah Ciu Liu Xi yang pavilion itu tertata rapi dan anggun, yang ada di dalamnya semua adalah barang-barang pilihan. Di luar terdengar suara bunyi air, dari dua buah lentera kain kasa yang berwarna merah pink itu memancarkan sinari yang lembut dan romantis. Di atas sebuah meja kecil yang barangkali datang dari istana Persia itu, terdapat enam piring masakan yang lezat dan satu guci arak. Cangkir dan sumpit ada dua pasang, tapi orangnya cuma satu. Ciu Liu Xi yang sedang duduk di sebuah kursi yang sama eksotisnya dengan meja kecil itu, dan sedang memandang masakan dan arak itu dengan termangu-mangu. Dalam satu gebrakan saja ia telah tertangkap oleh laki-laki itu, disebabkan ia dapat melihat bahwa laki-laki itu tidak bermaksud jahat padanya, yang dicengkeram juga bukan bagian tubuh yang mematikan. Tentu saja ia bisa kapan saja melepaskan diri dari cengkeramannya laki-laki itu. Yang terpenting adalah ia benar-benar ingin tahu apa yang akan dilakukan laki-laki itu pada dirinya. Namun sampai sekarang ia masih tidak paham apa maunya laki-laki itu. Laki-laki itu memanggul Ciu Liu Xi yang dibahunya, lalu membawanya ke tempat ini, merapikan baju Ciu Liu Xi yang, mengambil sebuah kursi dan mempersilahkannya duduk, tersenyum lagi padanya, lalu menepuk-nepuk bahu Ciu Liu Xi yang dengan sikap ramah, kemudian pergi. Apa maksudnya ini? Siapa yang menyuruhnya untuk mengantar Ciu Liu Xi yang ke tempat ini? Siapakah suan rumahnya? Dimanakah ia? Ciu Liu Xi yang betul-betul tidak tahu sama sekali. Ia membuka jendela, dan tampaklah cahaya bintang yang temaram, dan karena air danau yang bening, sehingga seolah-olah cahaya bintang di langit telah jatuh ke dalam danau. Suasana sekeliling amat pening, tapi tiba-tiba terdengar bunyi langkah kaki yang ringan dari belakang tubuhnya. Ia menolahkan kepala dan tampaklah bulan sabit yang cukup membuat seluruh bintang di langit kehilangan cahayanya. Kau Ciu Liu Xi yang berusaha agar tidak kelihatan terlalu terkejut dan bertanya, bagaimana kau bisa sampai di sini metu si gadis itu juga mirip bulan sabit. Aku sering kemari, ia berkata dengan ada yang sayup-sayup. Setiap kali ketika perasaan hatiku tidak enak, aku akan kemari, tiba-tiba ia tersenyum, dan senyumannya mengandung semacam rasa kesepian yang tak bisa dilukiskan. AS roda kendaraan mesti sering-sering dikasih sedikit oli, manusia pun sama, seringkali perlu menenangkan diri untuk berpikir. Kadang-kadang rasa kesepian itu seperti oli yang dipoleskan pada AS roda, yang dapat membuat pikiran seseorang berputar dengan lebih cepat, rupanya kelihatannya agak aneh, kata-kata yang diucapkannya juga agak aneh, sepertinya bukan gadis yang ditemukan Siuliuksi yang dalam peti, dibandingkan dengan putri pedang giyok yang anggun tapi dingin itu, lebih-lebih bagaikan dua orang yang berbeda sama sekali. Hanya sayang bahwa malam ini kamu tampaknya tidak bisa menenangkan diri, Siuliuksi yang sengaja berkata. Sebab aku sementara ini masih belum berniat pergi, sekalipun kau mau pergi, aku juga tak akan melepaskan kau pergi, kata bulan sabit. Dengan tidak mudah aku mengundang kau datang, bagaimana bisa membiarkanmu pergi? Ini kamu yang mengundang aku datang Siuliuksi yang berkata dengan tersenyum asam. Mengundang kamu dengan care itu, sepertinya aku tidak pernah dengar. Bulan sabit mengedipkan matanya, tersenyum dan berkata, justru disebabkan kau adalah orang yang istimewa, maka aku baru memakai care yang istimewa itu untuk mengundangmu. Seandainya bukan karena kau tergerak rasa ingin tahumu, siapa yang dapat mengundangmu Siuliuksi yang juga tersenyum lalu berkata, bagaimanapun juga, bisa menemukan seorang macam itu untuk mengundang tamu bagimu, kau termasuk hebat juga. Ketika aku melihatnya pada pandangan pertama, aku kira ketemu seekor beruang, panggilannya memang beruang tua, kenapa dengan lidahnya Siuliuksi yang tak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Siapakah yang punya kemampuan demikian besar, dapat mengerat lidahnya laki-laki itu dia sendiri, Siuliuksi yang terkejut dan berkata, mengapa dia mau mengerat lidahnya sendiri sebab dia takut bisa mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan, kata bulan sabit dengan nada datar. Kau seharusnya tahu kan. Aku orang ini sering punya sejumlah rahasia yang tidak boleh orang lain tahu. Siuliuksi yang mengelus hidungnya lagi dan berkata, hari ini kau mencari aku, ini juga rahasia ya. Bulan sabit menatap Siuliuksi yang dengan semacam sikap yang amat aneh dan berkata, sampai saat ini, kecuali kami berdua, tak akan ada orang yang tahu bahwa kau pernah datang kemari, selanjutnya-selanjutnya suara bulan sabit juga aneh sekali. Barangkali selanjutnya tidak ada seorang pun yang tahu, bahkan kita pun tidak akan tahu, mengapa sebab kita pasti akan melupakan hal ini, selesai mengucapkan kalimat ini, ia melakukan suatu hal yang lebih aneh lagi. Tiba-tiba ia melepaskan tali bajunya, sehingga jubah tipisnya melorot dari pundaknya. Dan sinar lampu yang lembut melingkupi dirinya. Sehingga Siuliuksi yang dapat melihat lagi bulan sabit yang berwarna merah tua yang berada di tubuhnya. Bulan sabit berada dalam pelukan. Tubuh telanjangnya mulus, lembut, dan hangat. Aku hanya mau kau ingat, ia berbisik di sisi telinga Siuliuksi yang. Kau adalah pria pertama ku. Di dalam hatiku, barangkali kemudian hari juga tak akan ada pria kedua lagi, kenapa kau mau melakukan hal ini demiku kau mau pergi mencari si Tianwang, dan tahu dengan jelas bahwa sangat mungkin tidak bisa kembali lagi, ia bertanya, dulu bisakah kau melakukan hal ini barangkali tidak? Sebenarnya aku juga tidak bisa melakukan hal yang aku lakukan pada hari ini, ia berkata dengan suara lembut. Tapi kalau kau bisa melakukannya, kenapa aku tidak bisa? Air danau beriak. Di atas danau telah muncul dan melayang naik kabut pagi yang tipis, dan menutupi cahaya bintang di danau. Malam akan pergi, orang juga akan pergi. Aku pernah bertemu sekali dengan ayahku, bulan sabit tiba-tiba berkata, itu terjadi ketika aku masih amat kecil, ibuku menyuruh seorang inang pengasuh membawaku berjumpa dengannya. Tapi sampai sekarang aku masih bisa mengingat rupanya pada saat itu, pada saat ini tiba-tiba ia berbicara tentang ayah ibunya, betul-betul suatu hal yang tidak terduga. Sebenarnya cuyuk siang ingin bertanya banyak hal padanya. Mengapa ibumu sendiri tidak menemuinya? Mengapa mereka berpisah? Ia belum bertanya, bulan sabit sudah melanjutkan kata karanya, aku masih ingat bahwa ia adalah seorang pria yang amat tampan, dan lebih tampan lagi ketika ia tersenyum, sebenarnya aku ingin sekali digendongnya, tapi tangannya terus menggenggam pedangnya erat-erat, membuat aku takut dan tidak berani buka mulut terus, apakah ia juga tidak pernah menggendongmu ya, siul yuk siang tidak mau bertanya apa-apa lagi. Seorang pengembara yang tak punya rumah, ujung pedangnya mungkin masih berlepotan darah musuh-musuhnya, tiba-tiba melihat bahwa anak kandungnya telah tumbuh besar dan menjadi seorang gadis kecil yang suci dan menarik, bagaimana ia bisa mengulurkan tangannya? Bagaimana ia bisa tega bahwa anaknya akan menderita seumur hidup karena ingat dan rindu padanya? Ini disebut berperasaan atau tidak berperasaan? Biarlah orang beranggapan ia tidak berperasaan. Seorang pengembara yang tak punya tempat tinggal tetap, ada siapakah yang bisa memahami rasa kesetian dalam melubuk hatinya? Ia sendiri juga tidak mau orang lain memahaminya. Kabut pagi seperti asap, peristiwa masa lalu juga seperti asap, sejak saat itu aku tidak pernah lagi bertemu dengannya, mungkin kemudian hari juga takkan bertemu dengannya, kata bulan sabit. Aku cuma berharap bahwa kau bisa memberitahukannya. Selama ini aku selalu hidup dengan baik. Culiuk siang berdiam diri lama sekali, lalu berkata, kemudian hari barangkali aku belum tentu bisa bertemu dengannya, betul, barangkali kau belum tentu bisa bertemu dengannya, kata bulan sabit dengan suara sayuk-sayuk. Kemudian hari barangkali kau tak akan bisa ketemu aku lagi. Sungai yang panjang, tempat penyeberangan yang sepi. Culiuk siang mau menyeberangi sungai, tapi tidak menemukan perahu, lalu ia berbaring di dekat sungai itu, sambil memandangi sebuah awan nun jauh di langit. Sebuah awan putih pergi, ada awan putih yang lain yang datang. Tapi kalau manusia, apakah yang tidur di sana adalah pendekar harum Ciu, sebuah kapal besar datang dari jauh, dan tampaklah seorang anak kecil berpakaian putih yang berdiri di ujung kapal, dan berteriak nyaring dari jauh. Di kapal ini ada seorang yang mau bertemu pendekar harum, Anda tentu juga mau bertemu dengannya, suara anak kecil itu bening dan nyaring. Silahkan Anda naik kapal jika Anda mau bertemu dengannya, jika tidak Anda akan menyesal, tetapi kapal ini tidak menunjukkan tanda mau berhenti untuk menjemput tamunya, Ciu Liu Xiang yang sedang berbaring pun tidak bergerak. Kelihatannya kapal itu akan pergi menjauh dengan disertai ombak. Ciu Liu Xiang tiba-tiba terbang dan melewati air sungai yang berjarak belasan meter dari pantai, kemudian dengan satu gerakan salto di udara, ujung kakinya menimbulkan cipratan air yang besar. Kemudian orangnya sudah turun di ujung kapal itu, dan bersenyum pada anak kecil yang terkejut sampai termangu-mangu itu. Akulah Ciu Liu Xiang, kamu meminta aku naik kapal, maka aku turuti. Namun jika di kapal ini tidak ada orang yang aku mau temui, lebih baik kamu membuka celanamu dan tunggu aku memukul hipantatmu. Ia melanjutkan dengan tersenyum jahat, Nona Ying Xi, kau seharusnya tahu bahwa aku sama sekali tidak berniat menemuimu. Di dalam kabin semuanya berwarna putih salju, dan amat bersih, di atas lantai kabin terbentang tikar jerami yang berwarna putih salju. Sitian Zhaian Zuo Imen yang berambut putih itu, sedang duduk bersilah di depan sebuah meja kayu angsana yang pendek, sikapnya masih begitu sopan, lemah lembut, dan anggun. Bisa bertemu lagi dengan pendekar harum, sungguh suatu keberuntungan bagi saya. Saya secara khusus telah mempersiapkan bagi Anda arak terbaik dari negara kami Jus Heng Zong, berharap dapat mabuk bersama Anda, arak yang berbau wangi samar-samar, diisi ke dalam cangkir feng berbentuk indah, warna araknya bening dan tidak keruh. Ia sendiri minum dulu satu cangkir, lalu menyuruh seorang pelayan wanita yang berlutup dan melayani di samping itu untuk mengisi penuh satu cangkir yang lain, kemudian memberikan pada Chu Liu Xiang dengan dua tangan. Ini merupakan care mereka yang terhormat dalam melayani tamu. Saya berharap Anda maklum, bahwa bukan saya yang menyuruh Ying Zi menemui Anda, benarkah? Pendekar harum memiliki wajah tampan dan kepribadian menarik, yang tak ada bandingannya di dunia ini. Ada banyak wanita yang tak terhitung jumlahnya yang rela menyerahkan dirinya, dan itu bukan orang lain yang suruh orang tua itu berkata seraya tersenyum. Hal ini seharusnya Anda juga tahu, meskipun sikapnya sopan dan lemah lembut, tapi sepasang netu senyumannya sepertinya tersirat arti lain yang dalam. Chu Liu Xiang menatapnya dan bertanya, bagaimana Anda bisa tahu saya ada di sini? Bagaimana bisa menemukan saya Matusitian Zhai berbinar-binar dan berkata, berkata dengan jujur ya, saya memang jelas sekali mengetahui keberadaan Anda selama dua hari ini, seberapa jelas barangkali lebih jelas dari dugaan Anda Chu Liu Xiang berdiri dengan tiba-tiba, tapi duduk lagi dengan pelan-pelan, dan minum habis secangkir arak itu dengan pelan-pelan, wajahnya juga tersungging senyuman dan berkata, arak ini jernih tapi tidak sepet, manisnya pas sekali, tawar tapi tetap bercita rasa, sungguh arak bagus ia pun menyuruh pelayan wanita itu untuk mengisi penuh cangkir arak, lalu dengan hormat memberikan pada Sitian Zhai, tiba-tiba merubah topik pembicaraannya. Anda tahu siapakah yang ingin saya temui? Apakah pada saat ini ia pun ada di sini? Sitian Zhai tidak menjawab, hanya dengan tenang memandangi arus sungai yang deras di luar jendela, lama sekali baru berkata sambil menghela nafas panjang. Anda lihat air sungai ini tiap hari mengalir terus tanpa henti, sekalipun ada orang yang melemparkan 10 tael emas ke dalamnya, ia cuma mengakibatkan satu cipratan air saja, setelah itu sungai tetap mengalir, seperti tidak pernah terjadi. Apa-apa? Baik yang Anda lemparkan itu 10 tael emas, atau 100 kati besi rongsokan, hasilnya ia tetap sama. Tsiuliuks yang juga memandangi air sungai di luar jendela itu sampai termangu-mangu, lama sekali Sitian Zhai baru menyambung kata-katanya. Dunia memang demikian, penuh dengan hal-hal yang di luar batas kemampuan manusia. Dan begitu berlalu, semuanya lenyap bagaikan mimpi musim semi, yang tidak berbekas sama sekali nadanya penuh dengan perasaan pilu, seperti dikatakan oleh puisi Tiongkok yang termasuhur itu. Semuanya lenyap bagaikan mimpi musim semi, dan perasaan cinta hanya bisa jadi kenangan. Betul-betul membuat orang tidak ada pilihan sama sekali mendadak dari metu senyumannya memancar keluar sinar yang tajam bagaikan pisau, menatap Tsiuliuks yang dan berkata, Namun Anda beda. Orang lain tidak punya, tapi Anda punya saya punya. Apa Anda bisa memilih? Mau menggenapi kemauan orang lain, dan membuat perasaan cinta hanya jadi kenangan? Atau mau menggenapi kemauan Anda sendiri? Suaranya berubah jadi tajam bagaikan pisau? Asal Anda mau, saya bisa membantu Anda menemukan kembali orang yang ada di dalam mimpi Anda itu. Kemudian membawa kalian pergi ke suatu tempat yang mirip dengan Taman Firdaus, supaya kalian berdua dapat saling mencintai seumur hidup. Ini merupakan kesempatan emas yang dicari orang lain dengan susah payah tapi tidak bisa mendapatkannya. Jikalau Anda melepaskannya begitu mudah, Anda akan menyesal dan menderita seumur hidup Tsiuliuks yang mendengarkan dengan tenang dan diam, seolah-olah sedikit pun tidak bereaksi, hanyalah sahabat yang terdekatnya, yang dapat melihat penderitaan yang tersembunyi dalam pandangan matanya. Namun sahabat terdekatnya tidak ada di sini. Suara setian Zai dari keras berubah lagi jadi lembut. Ini adalah urusan Anda, dan tentu saja pilihan juga terserah Anda, pilihan ini terang saja luar biasa penderitaannya, bahkan lebih menderita dari tidak ada pilihan. Tsiuliuks yang tiba-tiba tersenyum dan berkata, saya mengerti maksud Anda. Anda gagal dalam penculikan, juga tidak berhasil membunuh saya, maka terpaksa memergunakan care ini, agar saya membantu Anda menggagalkan pernikahan itu. Sebab setelah si Tian Wang bersekutu dengan Chuan Du, Anda makin tak berdaya melawannya, bahkan boleh dibilang tidak punya peluang sedikit pun air muka si Tian Zai tidak berubah. Sekalipun saya memang bermaksud begitu, tapi juga beruntung bagi Anda kan si Tian Zai berkata, jikalau hal ini memang menguntungkan kita semua, kenapa tidak boleh dilakukan hanya ada satu hal yang tidak boleh, hal apa sebetulnya tidak hanya ada satu hal, paling sedikit ada dua hal, Tsiuliuks yang berkata dengan santai. Yang pertama, saya sama sekali tidak ingin pergi ke Firdaus Sialan itu. Tempat hiburan yang banyak arak enak dan wanita cantik, itulah Firdaus Sia, ia menerima cangkir arak dari pelayan wanita itu, lalu berkata, yang kedua, saya sama sekali tidak punya keinginan untuk menikah, seumur hidup pun tak pernah memikirkannya si Tian Zai menjadi diam. Dengan satu tangan memegang cangkir, satu tangan memegang guci, Tsiuliuks yang sambil tuang sambil minum, minum tanpa henti. Si Tian Zai menatapnya terus, biji matanya seolah-olah kian menyusut, tapi suaranya kian lembut. Banyak pesilat berkata bahwa dulu ilmu pedangnya Ksweiren, si jago pedang berbaju darah, disebut sebagai nomor satu di dunia. Tapi juga pernah kalah di tangannya pendekar harum. Saya pernah juga belajar ilmu pedang banyak tahun, ingin juga menjajal ilmu pedang Anda, mohon Anda banyak beri petunjuk. Ia tidak berdiri, di tangannya juga tidak ada pedang. Orang tua yang berkata bahwa dirinya pernah banyak tahun belajar ilmu pedang ini, hanya menjepit sebuah sumpit dengan dua jari tangannya, lalu diangkat setinggi matanya. Ini bukanlah gaya menyerang. Namun bagi seorang yang pernah sungguh-sungguh belajar ilmu pedang, segera bisa tahu bahwa gaya ini jauh lebih bahaya dari jurus-jurus serang manapun, bahkan lebih bahaya dari pedangnya Cun Lei dan ranting bunganya Cun Du. Justeru di dalam gaya yang sama sekali tidak bergerak ini, terkandung perubahan dan jurus maut yang tak terhitung banyaknya. Meskipun di tangannya tidak ada pedang yang sedasyat halilintar seperti pedangnya Cun Lei Yi Chi, namun ia telah merenggut semua keunggulan. Sebab seluruh tempat kosong, catatan, suatu istilah silat Tiongkok yang berarti titik lemah yang bisa diserang oleh musuh, di tubuh Ciu Liu Xi yang telah menjadi nyata. Sumpit di tangannya walaupun bukan jurus yang merampas inisiatif seperti jurusnya Cun Du, namun ia juga tidak membiarkan Ciu Liu Xi yang merampas inisiatif. Merampas adalah tidak merampas, tidak merampas adalah merampas, musuh menyerang dulu, tapi tetap bisa menemukan titik kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Dengan tenang menaklukan gerak. Ini semua adalah inti sarinya ilmu pedang. Apalagi Ciu Liu Xi yang sama sekali tidak bisa merampas, juga tidak bisa gerak. Ciu Liu Xi yang sedang menuangkan arak, satu tangan pegang cangkir, satu tangan pegang guci, menuangkan arak untuk diri sendiri. Kedua tangannya telah dipakai dalam satu gerakan yang paling santai dan paling tidak ada niat membunuh, jika hatinya ada kewaspadaan dan niat membunuh akan mengalir keluar bersama dari guci. Bagaimana ia dapat bergerak? Tapi bagaimanapun juga, arak pasti tertuang habis dari guci, dan cangkir pasti akan terisi penuh. Baik pada ketika arak tertuang habis dari guci, atau pada ketika arak terisi penuh pada cangkir, pada ketika itu ia terpaksa akan bergerak. Pada ketika itulah jurus maut si Tianzai akan dilancarkan. Secangkir arak ini, barangkali akan jadi secangkir arak yang terakhir bagi Culiuk Siang. Arak berada di dalam cangkir. Bidihwa menuangkan secangkir arak secara penuh bagi Houthi Yahwa. Sekalipun ini adalah cangkir emas, juga cuma satu cangkir. Satu cangkir ya satu cangkir, bukan tiga cangkir, juga bukan tiga ratus cangkir. Perbedaannya dengan cangkir-cangkir lain adalah cangkir ini. Cangkir besar yang bahkan Houthi Yahwa pun tidak pernah melihatnya. Untung ia adalah Houthi Yahwa, ia minum arak sudah 20 tahun lebih, pernah mabuk kira-kira 4-5 kali, ada kalanya arak yang diminumnya dalam sehari jauh lebih banyak dari arak yang diminum sejumlah orang dalam sepanjang hidup mereka. Tapi ketika ia minum habis secangkir arak ini, tetap saja megap-megap lama sekali baru bisa buka mulut. Wah ia berteriak. Tempat minum arak yang kau berikan ini cangkir arak atau baskoman di bibih water tawa cekikikan, mengangkat sebuah guci arak yang besar, seolah-olah mau menuangkan arak lagi bagi dia. Meto Houthi Yahwa langsung mendelik bagaikan kelereng besar. Apa maksudmu aku bisa punya maksud apa? Aku hanya mau menyulangimu dengan secangkir arak lagi, sebab kau mau pergi dan melaksanakan suatu hal besar, suara bibihua lemah lembut, senyumannya selain lemah lembut, juga terlihat perasaan sedih karena mau berpisah. Minumlah secangkir arak lagi, sebab di pesisir laut timur tidak ada kenalan lama. Mari. Aku juga menemani kau minum secangkir, sekalipun tidak ada kenalan lama, aku pun akan kembali, apalagi si kutu busuk tua saat ini pasti sudah tiba di sana, kata Houthi Yahwa sambil tersenyum esam. Namun jika aku benar-benar minum lagi secangkir arak ini, barangkali akan mati di sini, bibihua berkata seraya tersenyum, apakah kau kira syuliuks yang benar-benar akan pergi ke sana? Ia bilang akan pergi ya pasti pergi, sekalipun akan naik ke bukit pisau atau turun ke dalam kuali yang mendidih, ia pasti pergi juga kalau ia tidak jadi pergi, kenapa bisa tidak jadi pergi? Kalau ia sendiri yang mau pergi, ada siapa yang dapat menghalanginya bibihua berkata seraya menghela nafas. Jika tidak ada orang yang tahu ia akan pergi, mungkin saat ini ia benar-benar telah tiba di sana, cuma amat sayang bahwa ia punya seorang sahabat yang mulutnya lebih besar dari baskom mandi, betul, aku adalah si mulut besar, catatan, si mulut besar dalam bahasa Tionghoa sama artinya dengan si mulut panjang dalam bahasa Indonesia, Houthi Yahwa berkata dengan tanpa merasa dirinya salah, ini kan bukan hal yang memalukan? Mengapa aku tidak boleh memberitahukan orang lain? Engkau tentu boleh memberitahukan orang lain, kau mau memberitahukan siapapun boleh. Cuma makin banyak orang yang tahu hal ini, kerpotan dia makin bertambah. Bibihua berkata dengan air muka yang serius, para anak buah si Tianwang bukanlah lawan yang lemah, hanya seorang Bayunsheng saja sudah cukup membuat dia tidak berdaya. Aku boleh jamin bahwa ilmu pedangnya Bayunsheng tidak kalah dengan ilmu pedangnya Ksweiren pada waktu yang lalu Houthi Yahwa masih tidak terima dan masih mau berdebat, tapi dari luar sudah ada orang yang beritahu bahwa rombongan yang mengantar mempelai akan berangkat. Tiba-tiba Bibihua memeluk Houthi Yahwa dan berkata lirih di pinggir telinga, perjalanan ini penuh dengan marah bahaya, kau harus ekstra hati-hati menjaga dirimu. Meskipun aku bukan ibu kandungmu, namun aku selalu menganggapmu sebagai anak kesayanganku, kau sekali-sekali jangan mati di jalannya. Malam kian larut, Di sungai sudah banyak sinar lampu dari kapal-kapal nelayan yang menyala, dan kelihatannya lebih terang dari sinar bintang-bintang di langit. Di dalam kabin kapal masih tetap gelap bulita, si Tianzhai yang Zoui menduduk seorang diri tanpa bersuara di dalam kegelapan, walaupun ada lampu di dekatnya, tapi ia tak ada niat umuk menyalakannya. Sinar lampu dibawa masuk oleh Yingzi. Yingzi yang berbadan mungil itu tetap memakai baju anak kecil, rambut panjang hitamnya digelung jadi sanggul, metel besar yang berbinar-binar itu penuh dengan keheranan, lalu bertanya, hanya tuan seorang diri di sini, di sini memang hanya saya seorang diri, suara si Tianzhai terdengar begitu letih dan ngurung, kedengarannya seperti seorang musafir yang baru saja menempuh perjalanan yang melelahkan dari tempat nunjauh Chuliuk Siang di mana ia sudah pergi, bagaimana ia bisa pergi yang datang-nya datang, yang pergi-nya pergi, datang dan pergi, siapa yang bisa mengurusnya Yingzi mementang matanya lebar-lebar, nyata bahwa ia makin terkejut. Namun tadi saya melihat Kwon memakai sumpit sebagai pedang, dan menunjukkan jurus siap serang yang luar biasa dasyat itu, nyata sekali bahwa ia telah dikendalikan oleh jurus pedang Chuan itu, bagaimana ia dapat pergi Yingzi bertanya. Masa ia dapat menghindarkan diri dari jurus Chuan yang pasti menang dan pasti membunuh itu? Si Tianzhai menatap sinar lampu dari kapal nelayan yang ada di kejauhan, lama sekali baru berkata dengan suara, sayup-sayup, ia tidak menghindar, juga tidak perlu menghindar, mengapa sebab saya sama sekali tidak menyerang? Yingzi duduk dan bertanya dengan terkesiap, mengapa Chuan tidak menyerang saya tidak bisa menyerang? jawab si Tianzhai. Sebab saya sama sekali tak punya keyakinan, sinar lampu di kejauhan itu berkerlat-kerlit dalam matanya, tapi matanya sudah tidak berbinar-binar seperti dulu. Saat itu ia sedang menuang arak, dan saya bermaksud akan menyerang begitu cangkirnya terisi penuh, kata si Tianzhai. Begitu cangkirnya penuh, gerakan menuang araknya pasti berhenti, jika tidak arak akan tumpah keluar dari cangkir, pada waktu sekejap metu itulah peluang terbaik saya-saya paham, kata Yingzi. Dalam situasi itu, sedikit bergerak sudah cukup mendatangkan akibat yang fatal. Baik cangkirnya penuh lalu tumpah, atau sikap dan gerakannya berubah, semuanya akan memengaruhi semangat dan pikirannya. Begitu muncul sedikit titik lemahnya, ia akan tertikam oleh pedang Chuan. Betul, si Tianzhai berkata dengan murung. Situasi pada saat itu seharusnya memang demikian, apakah kemudian ada perubahan yang luar biasa. Si Tianzhai berkata seraya tersenyum masam, Chuliuks yang betul-betul adalah orang yang luar biasa, kira mengatasinya betul-betul di luar dogaan orang. Masa cangkirnya tidak pernah terisip penuh. Masa gucinya kebetulan sekali tertuang habis pada saat itu. Pikiranmu ini sudah cukup bagus, namun pikiranmu ini masih salah. Oh, seandainya benar-benar gucinya kebetulan sekali tertuang habis pada saat itu, maka sekarang ia sudah mati di bawah pedang saya, kata si Tianzhai. Sebab begitu tertuang habis araknya, akan memengaruhi semangatnya, itu pun peluang saya. Apakah guci arak itu tidak pernah tertuang habis ya? Apakah cangkir arak itu juga tidak pernah terisi penuh juga ya? Yingzi memandang cangkir dan guci yang ada di bawah lampu, lalu bertanya, padahal ia terus menuang arak, tapi tidak pernah membuat guci itu habis tertuang, dan tidak pernah membuat arak dalam cangkir itu tumpah keluar betul, kalau begitu saya pun tidak habis terpikir, kata Yingzi seraya tersenyum asam juga. Masa cangkir ini punya kera magis, cangkir ini tak punya kera, ia punya, apa caranya berputar-putar tak kunjung berhenti, itulah kera dia, itu adalah kera apa. Saya tidak mengerti, satu tangannya pegang cangkir, satu tangannya pegang guci, ketika arak dari guci masuk ke dalam cangkir, tenaga dalam di antara tangan kiri dan tangan kanannya telah tersambung. Tenaga dalamnya begitu tersambung, lalu berputar-putar tak kunjung berhenti, arak di cangkir dan guci juga berputar-putar tak kunjung, berhenti makanya arak dalam guci tidak pernah tertuang habis, arak dalam cangkir tidak pernah terisi penuh. Betul, tenaga dalam dan arak berputar-putar tak kunjung berhenti, telah membuat orangnya menjadi suatu bulatannya, bulatan yang tak berujung pangkal, yang sama sekali tak ada titik lemahnya ya, makanya tuan terus tunggu tapi tidak bisa mendapat peluang untuk menyerang. Si Tianzhai berkata seraya menghela nafas panjang, bulatan yang berputar-putar tak kunjung berhenti, bagaimana saya bisa mendapat peluang. Yingzi juga berkata seraya menghela nafas panjang, orang yang tak bekerja dan setiap harinya cuma minum arak dan main perempuan ini, ternyata memiliki kemampuan yang demikian besar. Ada siapa yang bisa percaya? Namun sekarang sepertinya saya harus percaya, si Tianzhai berdiam diri lama sekali, baru berkata, kau percaya, saya juga percaya, tapi selain kau dan saya, paling sedikit masih ada satu orang lagi, siapa saya tidak tahu dia siapa, tapi saya tahu bahwa memang ada orang demikian, dan ia pernah kemari, apakah cuan tidak melihat dia tidak. Ketika saya dengan Ciu Liu Xi yang saling berhadapan dengan tenaga dalam dan jurus pedang yang bertaraf luar biasa tinggi, tiba-tiba dan tanpa bunyi sedikit pun muncullah orang itu. Dalam situasi itu, saya tidak bisa pecahkan konsentrasi untuk melihat dia, ia tidak bertindak apa-apakan. Ia terus memandangi kami tanpa bersuara, sampai akhirnya baru berkata, Ciu Won Si Tianzhai sudah kalah, pendekar harum Ciu juga boleh pergi. Jikalau masih terus ngotot begini, bagi Anda berdua mungkin sama-sama tidak ada untungnya, tapi bagi saya sangat beruntung, bagi dia sangat beruntung tanya Yinzi. Dapat untung apa dapat untung sebagai pihak ketiga. Jikalau kami masih terus ngotot, ia dapat membunuh kami hanya dalam satu gebrakan Ciu Liu Xi yang bukan orang yang biasa, ia pasti bisa mengerti rugi dalam situasi demikian. Saya pun bisa mengerti, sebab itu kami berhenti pada waktu yang hampir sama. Pas pada waktu sekejap metu itu orang itu telah lenyap Pyingzi menjadi termangu-mangu, lama sekali baru berkata seraya menghela nafas panjang, orang itu sebenarnya siapa ya? Orang semacam ini, pasti sama dengan Ciu Liu Xi yang, pasti ada banyak wanita yang suka padanya. Tidak peduli ia jangkung atau keit, gemuk atau kurus, jelek atau tampan, tetap ada banyak wanita yang suka padanya. Sebab ada banyak wanita yang suka pada orang bencerdas semacam ini. Вот ini. Oke,